Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini menjelang bulan Ramadan Kita akan membuat serial tentang belajar bahasa Arab Titik tekannya adalah terutama pada grammar atau tata bahasa Karena ini sangat penting untuk menjaga kemurnian dari bahasa Arab Karena saya pernah membaca literatur dalam sebuah tulisan Disebutkan bahwa kaum muslimin mengalami kemunduran Di antaranya adalah disebabkan beberapa faktor Yang di antaranya adalah lemahnya kaum muslimin terhadap bahasa Arab Sehingga kalau kita ingin menjadi umat terbaik Umat yang maju Tidak bisa tidak kita harus belajar juga bahasa Arab Terutama bahasa Arab yang fuskah Yaitu yang standar bukan bahasa Arab pasaran Sehingga nantinya diharapkan kaum muslimin akan mencapai Atau meraih kejayaannya lagi Nah kapan kita mulai? Ya Sesuatu yang baik Seharusnya segera kita mulai Sekarang juga Apalagi ini momentum Ramadan Insya Allah disitu banyak bahala Termasuk juga bisa kita sebagai pijakan atau memetum Untuk mengasah diri diantaranya yaitu mempelajari bahasa Arab Kenapa kok bahasa Arab? Ya karena bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin Bahasa Al-Quran Bahasa As-Sunnah Dan kita jelas tidak mungkin bisa memahami bahasa Arab Memahami Al-Quran atau As-Sunnah Atau Al-Quran Tanpa mempelajari bahasa Induknya yaitu bahasa Arab Oke Dalam kesempatan ini kita akan memulai Untuk mempelajari bahasa Arab dari mana? Yaitu kita belajar bahasa Arab Dari sisi grammar-nya dulu Karena kalau sisi muhadasah atau percakapan Ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan sisi tata bahasa atau grammar-nya Karena kalau kita ingin bisa berbahasa Arab dengan rancar Ya cukup kita menuju ke daerah atau komunitas yang disitu memakai bahasa Arab Insya Allah dalam waktu singkat kita akan cepat menguasai Ya seperti ketika TKW-TKW itu mau diberangkatkan ke Arab Saudi misalnya Ya disitu cukup dilatih dengan komunitas tertentu yang sehari-hari memakai bahasa Arab Maka akan cepat bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab Hanya saja itu tidak cukup karena untuk memahami kitab Al-Quran, As-Sunnah Kitab-kitab ulama terdahulu Kita jelas tidak bisa memahami kalau kita tidak mengetahui grammar-nya Sehingga disitulah pentingnya kita memahami dengan belajar mulai sekarang ini Apalagi ini momentum bulan Ramadan Sebelum masuk ke sana saya akan memberikan gambaran global saja dulu ya tentang bahasa Arab Bahasa Arab untuk mempelajari grammar-nya ini Yang kita pakai nanti adalah bersumber pada dua kitab yaitu Sorof atau Tasrifan kalau dalam bahasa pesantren Dan kedua dari sisi grammar-nya kita memakai rujukan Kitab Jurumiyah Nah sebelum masuk ke sana Maka kita harus memahami dulu Apa itu kalimat Apa itu Susunan kalimat yang bisa dipahami dan seterusnya Yang kita bahas disini bukan Muka dasar atau percakapan Nanti muka dasar atau percakapan nanti Belakangan ya yang jelas Yang jelas yang pertama kita pelajari dalam bahasa Arab ini Dan fokus kita memang nanti bukan di muka dasar atau percakapan Tapi di membaca kitab gundul ya Yaitu kitab warisan dari para ulama-ulama kita terdahulu Supaya kita bisa membacanya Nah untuk bisa membaca kitab gundul yang tanpa ada harokat Maka disitu memang kita diwajibkan atau kita perlu mengetahui grammar-nya atau bahasanya Nah sebelum masuk ke sana Saya berikan sedikit gambaran ya tentang yang kita pelajari Yaitu sebelum kita masuk ke sana Maka kita harus mengetahui dulu beberapa istilah Istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab Yang disandingkan dengan bahasa Indonesia Supaya nanti kita tidak terjadi kerancuan Ketika memahami istilah itu Yaitu karena banyak dari bahasa atau kosa kata bahasa Indonesia ini Yang diambil dari kosa kata bahasa Arab Dan beberapa ada yang kadang rancu Dalam memahami kosa kata tadi Dalam bahasa Indonesia Kalau kita misalnya ada tulisan atau ada sebutan Saya pergi ke sekolah Maka itu biasanya dalam pelajaran bahasa Indonesia Susunan kata saya pergi ke sekolah itu disebut kalimat biasanya Itu sudah sesuatu yang sudah pemahaman yang sudah umum Yang kita pahami Bahwa berilah contoh kalimat itu Mesti biasanya kalimat sempurna Mesti biasanya Contohnya misalnya saya pergi ke sekolah Maka itu contoh kalimat yang sempurna Dan dalam bahasa Indonesia Itu biasanya disebut dengan kalimat Sedangkan dalam bahasa Arab Istilah kalimat Tidak sama dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia Karena kalimat seperti contoh tadi Kalau dalam bahasa Arab Itu disebut bukan kalimat Tapi kalam Sehingga kalam Dalam nahwu Kitab nahwu Yaitu dalam jurumnya Di situ dijelaskan bahwa Al kalamu huwa al-lawdu Al murokabu al-mufidu bilwal'i Di situ disebutkan bahwa Kalam adalah lafat Jadi ada empat komponen Yaitu yang pertama lafat Lafat itu apa maksudnya Lafat itu adalah Kata yang tersusun dari huruf hijaiyah Itu disebut lafat Terus yang kedua al-murokab Al-murokabu Murokab itu apa? Tersusun Jadi yang disebut dengan definisi kalam Atau kalau dalam bahasa saya Yang saya contohkan tadi adalah kalimat Sempurna tadi Maka harus tersusun dari empat komponen Yaitu yang pertama Tadi Al-lawdu Yaitu kalam itu tersendiri dari lafat Yang pertama Yang pertama Saya tulis ya Al-kalam ini kalau dalam bahasa Indonesia Sama dengan kalimat sempurna Kalimat sempurna Sehingga kalimat sempurna Kalau dalam bahasa Indonesia Contohnya adalah Saya pergi ke sekolah Itu sudah disebut kalimat sempurna Kalau dalam bahasa Arab Kalimat seperti itu disebut al-kalam Bukan kalimat Karena nanti Pemahaman kalimat dalam bahasa Indonesia Dengan kalimat dalam bahasa Arab Itu beda Jangkauannya Atau beda definisinya Sehingga yang disebut dengan kalimat sempurna Al-kalam Yang terdiri dari empat komponen Sehingga Kalimat al-kalam tadi Disebut dengan al-kalam Kalau memenuhi empat komponen Yaitu yang pertama adalah Berupa lafat Terus yang kedua Yaitu Tersusun Al-Muragabu Terus Yang ketiga Yaitu Al- Bisa dipahami Yaitu Al-Mufidu Terus Yang terakhir adalah Yang keempat Bilwal'i Yaitu Sengaja Jadi Kalau Keempat komponen ini Tidak terpenuhi Menurut Pemahaman Orang Arab Maka itu Tidak disebut kalam Yang pertama Yaitu Al-Labdu Lafat Maksudnya apa Suatu kalimat tadi Susunan kalimat tadi Terdiri dari Huruf hijaya Misalnya saja Ada Lafat Pasar Pasar ini Kalau dalam Bahasa arah kan nanti Bisa ditulis dalam Huruf hijaya Terus yang kedua Tidak cukup Hanya terdiri Lafat saja Tapi harus juga Al-Muroqab Maksudnya Tersusun Tidak Satu kata Tapi bisa Lebih dari Satu kata Misalnya Kata tadi Saya pergi Ke pasar Nah itu kan Tidak hanya Saya Tapi ada Saya Ada kata Pergi Ada Ke Dan Pasar Nah itu namanya Muroqab Tersusun Lebih dari Satu Yang ketiga Adalah Al-Mufid Yaitu Berfaedah Berfaedah Ini Maksudnya Bisa dipahami Kalau Ada Lafat Juga Tersusun Tapi tidak Dipahami Karena Tidak bisa Dipahami Ya maka Tidak bisa Disebut dengan Al-Kalam Ya Misalnya Apa ya Bisa Bisa Membuat contoh Kalimat Meskipun panjang Tapi Tidak ada Susunannya Bulat-bulat Maka itu Tidak Bisa Disebut Dengan Kalam Terus Yang keempat Yang terakhir Adalah Bilat-I Yaitu Dengan Sengaja Maka Kalau ada Lafat Tersusun Bisa dipahami Tapi tidak Sengaja Maka itu Juga Tidak masuk Kategori Kalam Misalnya Ada orang Ngelindur Bisa Ngomong Alor Gidul Tapi Karena Dia ngelindur Tidak sadar Maka Itu Tidak Disebut Kalam Atau Ada Tadi Bisa dipahami Tapi Juga Disengaja Tapi Tidak berupa Lafat Yang tersusun Itu juga Tidak disuka Misalnya Ada orang Waktu Ngajar Kemudian Ngantuk Kemudian Yang ngajar Ini Menggetak Atau Istilahnya Supaya Yang diajar Ini Bangun Dia itu Tidak mengucapkan Lafat Yang berupa Kata Tapi Hanya Memakai Isara Yaitu Dengan Mukul Meja Maka Itu Juga Tidak Disebut Kalam Karena Tidak Tersusun Dari Lafat Tadi Dalam Kalam Atau Kalimat Sempurna Dalam Bahasa Arab Adalah Tersusun Dari Suatu Kalimat Kalimat Yang dalam Bahasa Arab Kalimat Ini Dibagi Menjadi Tiga Bagian Besar Yaitu Pertama Kata Kerja Atau VL Yang Kedua Adalah Kata Benda Atau Isim Dan Yang Ketiga Adalah Uruf Untuk Pembahasan Selanjutnya Ikuti Terus Channel Ini Dan Jangan Lupa Like And Share Kita Akhiri Dulu Pembahasan Kali Ini Dengan Doa Penutup Majlis Kuranglah Penyaman Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh By